Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku rahimahkumullah Berbahagia di usia senja Kita Hidup di atas dunia Ingin berbahagia selamanya Kecil bahagia Remaja bahagia Dewasa bahagia Dan ketika di usia senja Dia bahagia Rabbi Sahabatku rahimahkumullah Ketika kita Dikatakan Usia sudah mulai Dewasa Sebagaimana Sabda Rasulullah berarti standarnya Setelah angka 40 Adalah 50 Kemudian Menjelang Hari-hari yang luar biasa Itulah angka 60 Sampai 70 Inna amaru umatis itu Sesungguhnya standar umur umatku itu 60 sampai 70 Maka ketika kita Di usia 60 sampai 70 Bahkan lebih Bahagiakan Dengan beberapa hal Yang pertama Sahabatku rahimahkumullah Jadikan di usia senja Hidup kita Bermanfaat Senior Al-Quran Center Begitulah yang ingin Kami tawarkan kepada sahabat semua Pusat Kajian Para lansia Untuk mengkaji Al-Quran Dengan tahsin Tahfid Dan juga Tafsir Dan ta'limnya Maka bahagia Di usia senja Dengan Al-Quran Sahabatku rahimahkumullah Bahagia dengan Al-Quran Di antaranya adalah Bersyukur Dengan nikmat Yang Allah berikan Bersabar setiap Ujian Yang kadang-kadang Antara umur 60 70 Biasanya Sakit Sudah mulai datang Maka bersabar Atas segala Musibah Yang ia Timpa Yang luar biasa Sahabatku rahimahkumullah Suatu kali Ketika Kita ingin Membahagia Kan orang Tentu adalah Ketika Mendapat ridho Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semua ibadah Yang Allah Perintahkan Sebenarnya Itu kembalinya Pada kita Sholat itu Untuk mencegah Perbuatan keji Dan mungkar Maka kekuatan Sholat itu Untuk orang yang Sholat Zikir itu Untuk menjadikan Kita tenang Maka zikir itu Adalah kembalinya Pada sendiri Puasa itu Untuk Memanaj Jawa nafsu Alhamdulillah Perjuangan Perjuangan yang harus Dilakukan oleh Orang-orang Seusia 60-70 Tetap Antusias Allah Berfirman Berfirman Tidak boleh Tidak boleh larut Dalam kesedihan Ketika fisik Yang ketiga Kunci bahagia Adalah ketika kita bisa Punya cita-cita yang luar biasa Cita-citanya apa Kita Bercita-cita sebelum wafat Bagaimana menghafalkan Al-Quran Kita bercita-cita sebelum wafat Bagaimana kita khusmul khatimah Kita bercita-cita sebelum wafat Semua mendapatkan manfaat Tidak kita Dan yang tak kalah pentingnya Sahabat Kurahimu'umullah Kebahagiaan bagi diusia senja Adalah ketiga Kita terus sehari-harinya Pagi, siang, sore Diliputi dengan doa Dengan zikir Mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ud'uni astajiblakum Ketika Allah Perfirman Doa'lah kepadaku Maka Allah akan terus memberikan Mengijabai Segala doa Dua doa Maka kita terus memohon kepada Allah Itulah sahabatku Rahimu'umullah Mudah-mudahan Diusia senja Ketika kita bisa bersyukur Dengan nikmat yang ada Ketika kita bersabar Setiap masalah yang kita hadapi Ketika kita bisa memberikan manfaat Kepada orang Ketika kita bisa berbagi Dan itulah sumber bahagia yang luar biasa Nasru minallah Wa fathun qarib Wa basiril mu'minin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Kita